Iblis Sungai Telaga Jilid 28 Cio Kyaowin berdua mendesak Itulah saatnya buat dapat menang di atas angin Mereka pun sebal terhadap kedua lawan itu Ingin mereka lekas-lekas merobohkannya Leng Gandan Leng Cio kalah ketika Terpaksa mereka membiarkan diri mereka terdesak Hingga mereka repot menangkis Tak hentinya mereka berlompatan Akan menjauhkan diri ke kiri atau kanan dia Ke segala arah Mereka menjadi sangat kaget dan gusar sekali Mereka penasaran sekali Tapi gusar dan penasaran tinggal gusar dan penasaran Mereka tetap tidak dapat segera membebaskan diri dari desakan Beruntung bagi mereka Mereka masih tetap bisa bertahan Semua penonton kagum Di pihak lurus Orang berbareng girang melihat pihaknya menang angin Di pihak sesat Selagi mengagumi pertempuran mereka Menghuatirkan kawannya nanti kena dikalahkan Dengan berlangsung terus pertempuran Kedua saudara Leng seperti sudah dikurung sinar pedangnya Kedua pedang nona-nona lawannya itu Itu berarti malah petaka tengah mengancam Tan Tio Chiam pun penasaran sebab sampai sebegitu jauh tak dapat mereka membentur pedang lawan Sedang niat mereka ialah membuat kedua pedang itu terkutungkan Kiao Win dan Giok pengtau golok lawan tajam luar biasa Mereka berlaku cepat sekali Tak mau mereka membiarkan senjata mereka beradu dengan bagian tajam dari golok Bek, kata isu dan ingewe asian menonton dengan perhatian Si pendeta melirik si pengemis Lantas dia bersenyum Mereka puas sebab nona-nona itu telah mempertunjukkan kepandainya yang mengagumkan Cukatan di lain pihak menjadi sangat kagum Dia seperti lupa pada diri sendiri Pikirnya, ilmu pedang bunga salju guruku lihai sekali Tetapi dibanding dengan ilmunya nona-nona itu Kepandai yang ku masih kalah setingkat Tengah jago muda dari gol biyep itu bagaikan ngelamun Tiba-tiba dia mendengar jeritan hebat Segera dia menoleh ke arah lapangan di mana sudah terjadi satu perubahan Yang Tio Siang Cian repot bukan main Mereka cuma bisa membelah diri Leng Tio penasaran dan bingung Sudah 7-80 jurus pihaknya tetap berada di bawah angin Itulah tidak menguntungkan, bahkan berbahaya Saking bingung, dia menjadi tak dapat menguasai lagi dirinya Diam-diam merogoh keluar senjata rahasianya yang istimewa Hang Gotok Piau Yaitu Piau Tawan Beracun, yang beracun Selekasnya dia mendapat kesempatan, dia lantas menimpuk Giyok Peng Itulah bokongan, perbuatan curang Pedangnya nona peng berputar terus Piau itu kena terasampok hingga terpental balik Sialnya senjata rahasia itu makan Tuan Iyalah menancap di pergelangannya sendiri Nancap dalam setengah dim Dia menjerit, membuat lenggan Kakaknya kaget sekali Sebabkan ketahui, Piau beracun itu Piau maut, akan meminta jiwa setelah racunnya mengalir sampai kerongkongan Di dalam satu jam racun akan meresap ke seluruh anggota tubuh terutama bagian perut Ini artinya tak ada pertolongan pula Maka juga kakak ini menggertak gigi, dengan telengas dia membabat kutung lengan adiknya itu, guna mencegah menjalarnya racun Kalau tadi leng Ciau menjerit tertahan, sekarang dia berteriak sekerasnya saking nyerinya tubuhnya terhuyung beberapa tindak Dia mesti memegang kehormatan dirinya Semampunya dia bertahan Dengan begitu tak sampai dia roboh Cuma jeritannya itu yang membuat orang mendengar dan mengetahui hal jeritannya itu Kiau Win melihat kejadian itu Segera Nona itu berlompat mundur Dia menghormati aturan kaum Kang O Tak mau dia menggunakan kesempatan itu membinasakan musuh Malah melihat Giok Peng masih menyerang lengan Dia menyerukan akan si adik menunda perkelayanya itu Nona Pek mendengar kata Dia menahan serangan pedannya Tetapi di saat dia mau mengundurkan diri Tiba-tiba beberapa cahaya menyambar ke arahnya Itulah bokongannya Tua Cian Lenggan yang bersakit hati Karena adiknya dilukai Bukannya dah menyerang Kiau Win Dia justru membokong Giok Peng yang lengah Tak siap sedia itu Dengan tangan kirinya dia menimpukan Piaunya yang beracun itu Ketika itu si Nona tengah membalik belakang Sedangnya Piau Maut itu mau merampas jiwa orang Satu sinar pedang berkelebat menyampoknya jatuh ke tanah berumput Itulah perbuatannya Kiau Win yang membantu adiknya Hal itu membuat Gusar Nona yang sabar itu Yang terus mencelat ke depan Tua Cian Bahkan terus saja ia menyerang dengan satu luncuran pedang Dengan ilmu burung air mematuk ikan Tua Cian kaget sekali Ia mau menyerang lawan Siapa tahu ia pun diserang Repot ia mengelakan diri Ketika ia menggerakkan lengan kirinya Tepat lengan itu terbabat pedangnya si Nona Maka ia pun menjerit seperti adiknya itu Lengan kirinya itu putus dan jatuh ke tanah Jika kalian tidak puas Mari maju pula Kiau Win kata Sambil ia menuding dua saudara Leng itu Si sepasang ganas Lenggan menotok tubuhnya sendiri Guna menghentikan darah yang mengucur keluar dari lengannya itu Dengan sinar mata penuh kebencian Dia mengawasi tajam Nona Cio Kemudian ia kata sengit Sakit hati lengan buntung ini Pasti akan datang harinya Yang aku akan tagih dari kau Budak Berkata begitu jago dari Antio itu Menjemput kedua potong tangan mereka Lalu sambil menarik tangan saudaranya Lalu pergi mengundurkan diri Pek katai selantes mengasih dengar suaranya yang nyaring Lo si cu Tian Chia Terima kasih yang kau telah sudi mengalah Dari dalam rombongan sesat itu Bukannya Tian Chia yang menyambut seng pendeta Hanya satu suara yang cempreng Katanya Inilah belum berarti apa-apa Segera juga tong cu nomor satu dari losat bun kami Dari ayek laosan Hang huyo luisiu Pek licek akan mengajukan dirinya Pendeta tua berhati hatilah kau memilih orang Untuk melayaninya tong cu yang disebut namanya itu Sudah lantas muncul bersama sepotong senjatanya yang luar biasa Yaitu tokak tong jin Boneka perunggu dengan kaki sebuah Lima jalan darahnya tersimpankan Senjata rahasia beracun Panjangnya boneka itu Empat kaki dan beratnya Empat puluh kati Pek licek mempunyai kepala besar dan mace bundar Hidungnya hidung singa dan mulutnya besar lebar Pipinya berewokan dan dagunya berjangut panjang Dia pula bertubuh besar Dia mengenakan baju kuning panjang sampai di mulut dan sepatunya sepatu ringan warna hitam Tiba di lapangan dia berdiri tegak hingga sikapnya menjadi keren sekali Kata orang mirip dengan malaikat penjaga pintu Siapa bernyali besar Mari muncul akan terima binasa demikian Orang itu membuka suara Suaranya keras Sikapnya jumawa Suara itu bagaikan guntur kerasnya Pek katai selantes mengawasi orang-orang pihaknya Bagaimana kalau aku si tua yang melayani dia Tanya petin singkit yang tak biasanya menjadi sungkan Pendeta dari Siau Lim Sia itu menggeleng kepala sambil berkata Jangan tergesa jesaloh si cu Sebentar akan muncul lawan yang tangguh Belum berhenti suaranya Seng pendeta Go Hoat Taisu sudah muncul Dan sembari memberi hormat berkata pada ketuanya Su Heng, dapatkah adikmu yang keluar Perkat Taisu mengangguk dengan perlahan Maka Goai Hoat Taisu lantas berlompat ke tengah lapangan Sambil ia membawa si antung Tongkatnya yang panjang mirip to ya Bahkan segera dia memperdengarkan suaranya terhadap pihak lawan Si cu pekelia cek Apakah sejak perpisahan kita Si cu masih sehat-sehat saja Apakah si cu masih mengenali pada ku si pendeta Dari 12 tahun yang lampau pekelia cek mengawasi pendeta itu Lantas ingat ia kepada peristiwa dahulu Di jalan di perbatasan Provinsi Siamseek Kamsiok Ketika itu dalam satu bentrokan dia telah merasai lengan lohancian dari si pendeta Hektometer dia lantas memperdengarkan suara dinginnya Sungguh berbahagia Sungguh berbahagia di sini kita berjumpa pula Berkata begitu ia lantas memutar senjatanya yang luar biasa itu Hingga anginnya meneru-deru Ia tidak takut 12 tahun yang lalu ia kalah Tetapi setelah itu ia masuk dalam rombongan losat bun Dan belajar lebih jauh di bawah pimpinannya Maka ia bukanlah pekelia cek yang dahulu Ia sengaja berlaku jumawa guna memancing Keluarnya si pendeta yang ia tak menyebut namanya secara langsung Segera setelah kedua pihak berdiri berhadapan Gohoatai semulai dengan penyerangannya Pekelia cek menyambut serangan itu dengan satu tangkisan keras Maka sebagai akibat bentrokan itu Keduanya sama-sama mundur tiga tindak Gohoatai su tak menghiraukan tenaga lawan yang bertambah itu Ia maju pula kembali ia menyerang Pekelia cek tertawa Dia mundur ke samping satu tindak Kepalanya diegoskan Selewatnya tongkat lawan Dia membalas menghajar dengan hebat Niatnya membuat tongkat terpental terlepas dari cekalan lawan Gohoatai su dapat menerka maksud lawan itu Ia mengelit tongkatnya Tetapi bukan ditarik pulang hanya diteruskan dipakai menyerang ke pinggang si orang tak kabur Pekelia terkejut Dia tidak menyangka si pendeta demikian cepat Terpaksa dia harus waspada Habis berkelit dia berseru Kepala gundul Kau sambutlah ini dan dia menyerang dengan jurusnya membelah bambu Gohoat penasaran yang orang masih membelah Ia menyambut dengan sekuat tenaganya Ilmu silat yang dipakai di ala Kieki Tianho atau jembatan di kaki langit Hebat bentroknya kedua senjata berat itu Percikan apinya munkerat Lengan kanannya Pekelia cek terasa kesemutan dan nyeri Tubuhnya terpental mundur lima tindak Sebaliknya adalah Gohoatai su yang kuda-kudanya tangguh Dia melesak kakinya tiga dim dan tubuhnya limbung Bergoyang beberapa kali Dengan cepat ia berlompat maju kepada lawan Tongkatnya dipakai menyerang pula Sembari Menyerang itu Ia berkata nyaring Hong HWL wisiu Kau juga sambutlah tongkatku ini Pekelia cek tidak takut Masih ia mau menguji tenaga lawan Ia percaya kekuatannya masih akan bertahan Segera ia menangkis dengan bonekanya itu Lagi-lagi kedua senjata beradu keras Suaranya sampai memekakkan telinga Tapi kedua jago tetap sama tangguhnya Maka mereka terus melanjuti pertempuran mereka Seperti tanpa terasa Mereka sudah melalui kira 30 jurus Sekarang ini lengan mereka masing-masing terasa kaku dan darah Seperti bergolak di dalam dada mereka Satu kali mereka bentrok keras Lantas keduanya sama-sama mundur Ketika itu dipakai buat mengatur pernapasan masing-masing Berniat menyerang pula Tetapi mereka berjaga-jaga Kalau-kalau nanti kena bidah hului Di luar kalangan maka tong culo satbun yang nomor 2 habis sabar Dialah Sam Chiu Pia Kau Huleng Sikera bertangan 3 Dia habis sabar sebab menanti terlalu lama Hingga dia kuatir kawannya nanti kalah Sebab sudah selama itu Seng kawan belum berhasil merebut kemenangan Dia pula bukannya maju akan membantu kawannya itu Hanya dengan tiba-tiba secara diam-diam Dan menyerang Go Ho Atta Isu Dengan senjata rahasianya yang diberi nama Tengkorak Basi Senjata itu menyambar dari atas ke bawah Menungkrap kepala Melihat menyambarnya senjata rahasia lawan Dari dalam rombongan pihak lurus Menyambar pula serem tetan dari 6 buah liamcu Mutiara biji tasbih kaum pendeta agama Buddha Semua menyerang kepada senjata rahasia lawan itu Tetap serangan itu Hancurlah senjata rahasia lawan Besinya munkrat keempat penjuru Akan tetapi bubuknya yang Berwarna merah tua justru turun dengan perlahan-lahan Turun ke arah Go Ho Atta Isu yang sudah tak berdaya Apakah yang telah terjadi? Kenapakah Go Ho Atta Isu roboh? Inilah akibat bentrokan si pendeta dengan lawannya Bentrokan yang terakhir Habis mereka berjaga-jaga Mereka mengadu kekuatan pula Pekliyecek mengirang Keduanya roboh sama-sama Sebab kepala mereka pusing Dada mereka bergolak Tenaga mereka habis Mereka pulang buntah darah Justru bubuk beracun itu turun Ang Sian Tai Isu dapat melihatnya Pendeta ini menerka kepada bubuk jahat Ia lompat keluar dari kalangan Ia menyerang dengan pukulan angin loahan ciang Maka buyarlah bubuk itu terkena angin keras dari pukulan itu Ketika itu Huleng juga sudah masuk ke dalam kalangan Ia mengangkat bangun tubuh Pekliyecek Buat diajak mengundurkan diri Tiba-tiba cukatan lompat menghampiri Anak muda ini terus menyerang orang si Hul itu Yang ditikam punggungnya Huleng tidak melihat datangnya orang Dia pula tidak tahu orang menyerangnya Tapi justru itu Dari rombongan sesat ada sesosok tubuh yang membalas Menangkis membuat pedang si anak muda terpental Berbareng dengan orang itu menegur Eh, bocah, kau tahu aturan rimba persilatan Atau tidak cukatan mundur satu tindak Dia mengawasi orang yang menghalangi serangannya itu Kiranya orang itu ialah tanhong dari hak kengtu Barusan orang menyerang dengan senjata rahasianya Si anak muda balik menegur Apakah itu berarti dia menghormati aturan kaum rimba persilatan? Aku hanya menurut buat Kalau kau berani, mari kau melayani ilmu pedang Dari Ngo B.Y.P. barang beberapa jurus Beranikah kau di saat itu dari kedua belah pihak Ada tujuh atau delapan orang yang berlompat keluar Bersiap buat bertarung guna membantai pihaknya masing-masing Pekat Kaisu sudah lantas berseru meminta pihaknya Mengundurkan diri dan menyuruh murid-murid Siauling Siai segera membantu Gou Hoat buat dibawa balik ke dalam rombongan Sampai di situ Tian Cie Lojin muncul dengan tindakan perlahan Dia tertawa dan kata Kali ini pertempuran seri pula Nah, pendeta tua, bagaimana kalau kita mulai dengan Bumpi Yelicik jago tua ini Tak mau ia menyebutkan soal serangan gelapnya Hauling itu yang mulai melanggar aturan rimba persilatan Malah dengan cerdik ia hendak menukar bertarung mereka Setelah Bon Pai mengadu tenaga dengan kera keras Sekarang ia hendak mulai dengan Bon Pai, kera halus Terserah kepadamu, si Cu Ping Lap selalu sedia untuk melayani sahut pek, Kat Raisu tenang Tian Cie sudah lantas mengulapkan tangannya Maka munculah anggan kuebo dari gunung Lisan di Pulau Hailam Dengan sinar matanya yang bengis jagoanita itu menyapu ke arah pihak lurus Lalu dia berkata dengan suaranya yang dingin yang berada Jumawa Cu Won siapakah yang mempunyai kegembiraan untuk mendengarkan lagu Toat Hun Impo dari tenaga dalam ku Ilmunya anggan kuebo itu berarti gelombang lagu merampas roh Leng Hian Tojin dari Butong Pai sudah lantas menggerakkan tubuhnya menghadapi ketua Siao Lin Pai Ia menjura sambil berkata Bagaimana kalau kali ini Pici yang menunjukkan keburukan ku pek, Kat Raisu mengangguk Lantas Leng Hian bertindak menghampiri lawan, yang terus tertawa-tawar dan kata senaknya saja Eh, Leng Hian hidung kebau, benarkan kau mempunyai kepercayaan yang ilmu Hian Bun Lio Kam Chin Kie dari Butong Pai Kamu dapat bertahan dari ilmu ku? Nah, kau berhati-hati lah ilmu Butong Pai yang disebutkan anggan kuebo itu adalah ilmu tenaga dalam yang berdasarkan pat kua, delapan diagram Leng Hian tidak menjawab, hanya sambil bersenyum dia mengerahkan tenaga dalamnya Ia berdiri tegak mengawasi lawan yang tak kabur itu Sejenak kemudian, ia mengulur sebelah tangannya, baru setengah jalan Ia sudah berseru perlahan, kau sebutilah anggan kuebo menggerakkan pinggangnya untuk berjaga-jaga Lalu ia menghibas sebelah tangannya, memapak tangan lawan itu Ia menggerakkan tangannya dengan perlahan tetapi berbareng dari mulutnya terdengar suara tertawa yang nyaring dan tajam Seumpama kata suara bajingan Itulah Toat Hun Im Po Kedua tangan mereka lantas beradu satu sama lain Nampaknya mereka seperti main-main tak taunya kedua Belah pihak tengah mengerahkan tenaga dalam mereka Mereka tengah menguji kekuatan masing-masing Tubuh mereka lantas menggigil, tangan mereka bergemetaran Selama itu anggan kuebo terus tertawa makin lama Suaranya makin keras makin tinggi Terdengarnya tajam sekali hingga telinga orang terasa bagaikan tertusuk-tusuk Kedua rombongan terpisah dari dua orang itu sepuluh tombak lebih tetapi mereka yang tenaga dalamnya belum sempurna Mereka merasakan kehebatan tawa itu Itulah yang diumpamakan tangisan keras di selat bukiap Tangisan berdarah burung cocok Nyanyian iblis di kuburan musim gugur Atau tangisan di waktu malam dari seorang janda Toh semua itu masih kalah hebatnya Semangat orang dapat buyar karenanya Bekat Raisu sudah lantas memerintahkan murid atau kawannya yang tenaga dalamnya Kurang untuk bergerak munduk belasan tombak Supaya mereka tak usah menjadi korban konyol Di sana pun mereka harus menjaga diri baik-baik Di pihak sesat juga orang telah bergerak mundur sendirinya Di tengah lapangan, kepalanya lenghian dan anggan telah sama-sama mengeluarkan uap putih bagaikan halimun Suaranya si sesat tak lagi terus menerus Hanya suka terputus-putus akan tetapi nada dan iramanya tak sedap buat sang telinga Suara itu membuat hati orang berdebaran Di dalam keadaan seperti itu, sekonyong-konyong saja lenghian tojin bersiul nyaring dan panjang Hingga siulannya itu berkumandang di lembah dan sekitarnya Siulan itu pula bagaikan menutup kawannya lawan Tak lama siulan itu, lalu Berhenti tetapi berbareng dengan itu lenyap juga tawannya anggan kuya ibu Maka itu sunyilah medan pertempuran itu Dua-dua lawan tampak berdiri diam Uap di atas kepala mereka sudah berkurang Tangan mereka tapinya masih terus menempel satu pada lain Tak bergeming sedikit juga Gohian tojin, ketua butong-te menjadi bingung Ia tahu bahwa pertempuran segera akan sampai pada detik terakhir Inilah sangat berbahaya Dan ia menguatirkan keselamatannya Seng Sute, adik seperguruannya Buat membantu, ia tidak berani Itulah akan melanggar aturan rimba persilatan dan nama baiknya bakal tercemar karenanya Maka ia menjadi tidak karuan rasa Berulang kali ia mengepal-ngepal tangannya serta menggedruk-gedruk tanah Selagi sunyi senyap itu tiba-tiba terdengar suaranya Pekat Kaisu, kali ini kita yang kalah Lenghian totyang, silakan mengundurkan diri terus Ia mementangkan tangannya, untuk segera dirapatkan pula Atas itu maka tubuhnya Lenghian, mirip boneka kayu Bergerak ke arah rombingannya, datang kepada tangannya si pendeta Karena Pekat Kaisu telah menggunakan ilmu liap Hun Chiu Sun Kan Menarik roh guna membantu si imam Ketika itu terlihat Tian Chia Lojian Tau Tau sudah berada di tengah lapangan Untuk menekan jalan darah Sintong dan Tian Chiu di punggungnya Anggan Ku Yebo Guna membantu wanita tua itu menyalurkan napasnya Sebab juga nyonya itu telah sampai pada saat mati hidupnya Di pihak Xiaolin Pei, Gou Hian juga sudah lantas membantu Lenghian, adiknya Selama kedua pihak saling menolong kawan itu Kesunyian tetap berlangsung, cuma demuran angin yang terdengar Rembulan sudah mulai doyong ke barat Mungkin waktu itu sudah jam 4 mendekati Fajar Inilah pertempuran yang menjengkelkan, yang memepatkan hati Kata Pat Paisin Kit Ingewe Asian yang menjadi tak sabaran Hanya sejenak, segera terdengar tawanya Tian Chia Lojin Ketua pihak sesat itu sudah lantas berkata Bun Pai yang pertama sudah berlalu Terima kasih Terima kasih kalian sudah mengalah Nah, pendeta tua, masih ada pertandingan yang kedua Siapakah dari pihakmu yang bakal maju Belum lagi pekat, kata Isu menjawab Atau Pat Paisin Kit sudah bertindak keluar dari dalam rombongan Terus dia membentak Si luman tua, jangan tertawa Beranikah kau malayani aku? Si orang tua Tian Chia Lojin mengawasi Ia membuat main bibirnya Lalu dengan dingin menjawab Baik, baik Supaya tulamu yang sudah tua tidak hancur berantakan Bagaimana kalau kita main-main dengan batu licin itu? Setujukah kau NGW Asian tertawa lebar Kita sudah berusia hampir seratus tahun Kalau kita mati, kita tidak mati muda katanya Kau tidak suka keras lawan keras? Baiklah, akan aku turuti kehendakmu Apakah kepandainmu itu? Kau keluarkanlah tanpa berkata apa-apa Tian Chia Lojin bertindak ke dinding bukit di kaki puncak NGW Asian berjalan bersama Rombongan di kedua pihak lantas turut mengikuti mereka itu Guna masing-masing mengambil tempat Batu yang disebutkan Tian Chia itu berupa seperti tembok Lebar satu tombak persegi Bagian mukanya rata licin Bekas dipapas dengan golok atau kapak Jadi itulah buatan manusia Di sini kita mencoba Hie Keng Kita berkata Tian Chia tertawa Sambil tangannya menunjuk dinding rata itu Siapa yang kalah Dia harus hapus buat selamanya Agar dia tak muncul pula Pengemis tua Beranikah kau berjanji demikian NGW Asian tertawa Siluman tua Apa juga kau katakan Aku terima baik Tian Chia Lo Jin Lantas berdiri di depan dinding batu itu Tenaganya lantas dikerahkan Hingga terdengar otot-ototnya pada meretak Ia mengeluarkan lapas Ia maju beberapa tindak Terus ia mundur beberapa tindak pula Ini care pengerahan tenaga Ia ulangi beberapa kali lalu Mendadak ia melenggak hingga pinggangnya melengkung keluar Dan kepalanya dongak terangkat ke atas Habis itu mendadak saja ia mengajukan diri Agaknya ia hendak menerjang batu besar itu Atau mendadak pula ia menghentikan tindakannya Ia mengangkat pula kepalanya dan mukanya diarahkan kepada batu itu Terus ditempelkan Selagi berdiri diam itu Segera juga tampak keluar dari arah mukanya Pinggang dan kakinya diluruskan Tetapi kedua belah pihak tangannya bergerak-gerak seperti bergemetar Selama itu tampak mukanya seperti melesak kepada permukaan dinding Hanya sekira kesadaran mati Mendadak jago tua kaum sesat itu berlompat mundur Tubuhnya terhuyung beberapa tindak Sebelumnya dia dapat berdiri tetap tegak Ia berdiri dengan memejamkan mata Terus ia mengembuskan napas Panjang Di lain saat ia mementang matanya dan katanya ring Telah aku pertunjuki kepandaianku yang buruk Nah ini dia ilmuku yang dijuluki Semin Sin Kang Pada dinding batu itu tertinggal tanda melesak dari mukaku Pengemis tua bagaimana perasaanmu sekarang? Panas hatimu atau tidak memang? Orang banyak melihat mukanya Tian Chie telah bertapak dan berbekas di dinding batu lebar yang rata itu Petaan itu tegas dan jelas sekali Sehingga semua orang menjadi sangat kagum Di pihak lurus orang berkuatir buat Pat Paisin Kate Musuh demikian liai Dapatkah dia diatasi atau sedikitnya menyamai? Ingewe ASEAN telah menyaksikan gerak-geriknya lawan itu Selama orang masih membawa aksi terus berdiam saja Tapi selekasnya orang membuka suara jumawa itu Ia menyambutnya dengan tertawa berkakakan Hai siluman tuak tanya nyaring Semin Sin Kangmu ini tak dapat dicela banyak Sayangnya pada bagian mukamu itu tidak ada bekas kumis janggutnya Suara itu menusuk tajam telinga Tian Chie Lo Jin si pria bukan wanita bukan Dari tindakan ayal-ayalan Ingewe ASEAN bertindak menghampiri dinding itu Dari mana lawannya sudah mengundurkan diri Guna dia memberikan giliran padanya Ia berhenti di depan batu terus Ia menghadapinya sambil berdiri tegak untuk segera mengumpulkan tenaga dalamnya Itulah tenaga dalam dari ilmu Tong Chuken Ilmu kanak-kanak atau jaka Cepat luar biasa mukanya si pengemis menjadi merah Umpama kata seperti api, giginya atas dan bawah gemeretaknya ring Kumis dan janggotnya lantas bergerak-gerak Sendirinya tanpa angin, berdiri kaku bagaikan jarum perak Matanya yang dipentang sebentar dipejamkan memperlihatkan cahaya tajam sekali Berdiri sebagai itu mukanya Ingewe ASEAN hampir menempel pada dinding Lain tiba saatnya ia memperdengarkan serunya yang nyaring Lantas mukanya didekatkan pada batu hampir nempel hingga kumis janggotnya itu mengenai dinding rata dan lici itu Gerakan itu diulangi beberapa kali, saban kalinya si pengemis memperdengarkan serunya itu Ia baru berhenti beraksi sesudah pada batu itu tampak bekas-bekas kumis janggot Semua orang melengat, metu mendolong, mulut ternganga Semua kagum dan heran Itulah ilmu tenaga dalam yang mereka belum pernah dengar Jangan kata menyaksikannya Sudah Tian Chiei hebat, sekarang ada pula yang lebih hebat Namanya itu bonpai, ujian lunak atau halus Kesudahannya itulah tenaga yang kuat sekali Sementara itu Yetyap Tojin yang menyaksikan pertandingan itu Tahu apa akibatnya adu tenaga dalam di antara Tian Chiei dan Ingewe ASEAN Akibat itu ialah kedua orang tersebut sudah mengobrol tenaganya Hingga masing-masing sudah mendapat luka di dalam Luka yang parah, yang suka robatnya Tapi hal itu membuatnya puas Kelemahan kedua jago itu berarti bahwa ia berkurang saingannya dengan dua orang Buat man jagoi, ia bagaikan mendapat jaminan Ia berada di antara sesat dan lurus Di saat ini mendadak timbun niatnya buat menjadi jago Buen Akan menjuarai rimba perselatan Maka ia tertawa perlahan, tawa puas lalu Diam-diam ia mengangkat kaki Sementara itu Tan Hong di satu pihak telah menanti dengan tidak sabaran Sudah mendekati jam 4, masih belum ia melihat munculnya Tian Yetyong Pacar dalam cita-citanya Sendirinya ia menjadi bingung, ada niatnya Menghampiri Kia Win, buat minta keterangannya Nona Chieok Ia ragu Bersama Kia Win ada Giok Peng dan berani ia mendekati Nona yang galak itu Ia takut nanti terbit salah paham Ia memikir buat berlalu, tetapi hatinya tak mengizinkan Biar bagaimana ingin ia melihat Ityong Maka terpaksa ia berlaku sabar Ia berdiri seorang diri saja Di sana ada banyak orang tetapi ia kesepian In dewe asian sendiri tahu yang ia telah mengobral tenaga dalamnya Hingga ia menjadi letih sekali, akan tetapi di depannya Tian Chie Lo Hin tak mau ia menunjukkan itu Di lain pihak, ia ingin sekali mengadu jiwa dengan jago tua itu agar orang tak dapat menjagoi dan mengancam dunia rimba persilatan Kalau ia menang, syukur atau sedikitnya, biarlah mereka berdua mati bersama Eh, siluman tua kata ia yang sengaja tertawa nyaring Pertandingan kita ini sangat menarik hati Sayang belum ada kepastiannya Bagaimana, apakah kau berani menyambut tanganku ketika itu beda daripada lawannya yang masih dapat berdiri Tian Chie sudah duduk numperah di tanah, sebab hendak ia mengatur pernafasannya Ia insyaf yang ia telah menggunakan semua tenaga dalamnya hingga menjadi letih sekali Ia mendengar tantangannya si pengemis, hatinya menjadi gentar Ia bakal mati atau terluka parah Hanya, bagaimana kalau ia tidak menyambuti tantangan itu? Bukankah ia justru mau menjadi jago rimba persilatan? Mana bisa ia mengangkat muka? Maka itu ia berpikir keras Perlahan-lahan jago tua itu berbangkit bangun, matanya mengawasi kedua rombongan Ia berlaku ayah layalan untuk menang waktu Kemudian ia tertawa dan kata Ya, kitalah dua orang tua yang tak mau mampus, kapan lagi kesempatan? Buat kita bergembira ria kalau bukan sekalian saja malam ini Mari, pengemis bangkotan, mari Sebelum ada akhirnya, jangan kita berhenti Mari nah, berhati-hati lah menyambuti tanganku berseru inggewe asian selekasnya lawan itu menerima tantangannya Ia lantas menyerang dengan satu jurus dari Han Liong Ho Mo Chiang Pukulan menaklukkan naga menundukan harimau Dan itulah pengerahan tenaga yang terakhir Tia Cie Lo Jin terkejut sekali Begitu orang bersuara, begitu angin serangannya sudah lantas tiba Ia licik tapi tak sempat mengelakannya Terpaksa ia mengerahkan tenaga terakhirnya menangkis serangan itu Hebat suara nyaring yang menjadi kesudahan dari beradunya tangannya kedua jago itu Mereka sendiri pada mengeluarkan suara tertahan Kontan Tia Cie Lo Jin roboh terguling untuk terus berguling Pat Paisin Kit terhuyung-huyung beberapa tindak Tak dapat ia bertahan terus, ia roboh terduduk Pekat Taisu memuji Seng Buddha, ia lompat kepada kawannya itu Kia Win dan Giyok pentulut lompat bersama Hingga ketiganya lantas berada di sisinya si pengemis luar biasa Ingewe Asian duduk bercokol dengan tenang, mukanya tersungging senyuman, napasnya berjalan dengan perlahan Melihat keadaan orang itu, pekat Taisu yang biasanya tabah menjadi terkejut dan pucat mukanya Dan lekas-lekas ia mengeluarkan obat bandiaulengtan buatan siaulimpi dan masuki beberapa butir ke dalam mulutnya jago tua itu Sembari ia menekan jalan darah benghun di punggungnya Kia Win dan Giyok peng memegangi Ingewe Asian di kiri dan di kanan Mereka mengucurkan air matum melihat keadaannya Paman itu yang napasnya tinggal satu kali dan satu kali tarikan saja Tarikannya sangat lemah Pamanin Paman mereka memanggil-manggil Pamanin, bagaimana kau rasa, juga semua orang lainnya kau melurus menjadi sangat berduka Tian Chie Lo Jin juga telah digotong pergi oleh rombongannya Yang tak mempunyai harapan lagi atau kelanjutan jiwanya Menyaksikan keadaan itu Chie Mo Lam Hang Hoan Bajingan nomor dua dari Chu Leong Chu berkata keras Hektometer beginilah tingkahnya orang-orang partai-partai besar dari Tionggoan Tingkahnya mirip lagak wanita saja Apakah yang aneh kalau orang bertempur dan binasa? Apakah cukup dengan ditangiskan saja? Hayo bilang kalian berani atau tidak untuk bertempur dengan kami Sengaja Lam Hang Hoan berkata demikian Karena ia melihat pihak kaum sesat sudah kalah semangat disebabkan runtuhnya Tian Chie Lo Jin Orang yang sangat diharapkan oleh golongannya Ia hendak membantu mukanya Ketika itu pekat kaisu tengah membantuin gewe asian Ia mengerahkan tenaga dalamnya Tak dapat ia melayani orang bicara Maka ia melirik dan mengedipi mata pada Liao Win Adik seperguruannya itu yang menyambuti orang bicara Belum lagi pendepak itu muncul atau Leng Hian To Jin dari Butong Pei sudah mendahuluinya Rahib itu maju dan mengangguk kepada Lam Hang Hoan Dan sembelari tertawa bertanya hormat Adepet patah berkata ular tanpa kepala tak dapat jalan Maka itu, Leng Si Chu Selagi Tian Chie Lo Jin telah menerima keruntuhannya Punyakah kau tenaga atau kemampuan untuk menggantikannya memimpin kawanan dari luar lautan kamu Untuk membuat pertandingan ini dilanjutkan ditanya begitu Leng Hang Hoan bungkam Hingga ia berdiri dalam saja Teng Hiang dengan air mata bercucuran bertindak maju Berdiri di sisinya Leng Hang Hoan terus dia menuding Leng Hian untuk berkata keras Hidung kebau, jangan berbicara takabur Tentang sakit hatinya guruku ini Aku Teng Hiang, aku bersumpah akan aku perhitungkan dengan kau sekalian Hari ini biayarlah suka aku mengasih lewat kepada kamu Tetapi nanti sesudah lewat satu tahun akan aku cari kamu Buatku mencari keadilan Ketika itu sinarnya si putri malam sudah mulai suaram Selagi baru saja si Nona berhenti bicara dari atas puncak tempak Satu bayangan orang berlompat turun sembelari lompat itu Bayangan itu memperdengarkan suaranya yang keras Buat apa menunggu sampai satu tahun lagi? Tak dapatkah itu dilakukan malam ini Juga segera terlihat orang itu ada seorang muda dengan jubah panjang Di belakangnya tergendol pedangnya Dia berwajah tampan dan gagah Kiranya dialah Tio Yit Hiong Melihat anak muda itu datang secara tiba-tiba Pek Giyok Peng lantas berbangkit Hendak ia berlari menghampirinya Tetapi baru ia berseru adik Hiong Atau ia sudah ditarik oleh Tio Wen Yang segera ia berkata padanya perlahan Sabar adik Lihat dulu dia yang palsu atau bukan Luar biasa Nona Chiu Sekalipun ia sangat memikirkan Yit Hiong dan mengharap-harapnya di dalam keadaan sulit Seperti itu masih dapat ia berwaspada Di saat itu maka dari sisi dinding puncak pun Tampak munculnya satu tubuh yang langsing Yang terus menghampiri Yit Hiong di depan siapa Dia tertawa manis dan menyapa merdu Mengapa baru sekarang kau datang pada punggungnya Nona itu Tampak senjatanya yaitu San Ho Pang Maka tak salah lagi dialah Tan Hong dari Hak Keng Tu Dan dia datang langsung pada si anak tanpa ragu-ragu lagi Tak puas Giyok Peng melihat tingkahnya Nona Tan Seperti biasanya rasa jelusnya muncul tanpa dapat dicegah Hanya dia dapat tidak sembarang bertindak Ia cuma berkata nyaring kepada si anak muda Paman in terluka parah sekali Dia saat mati hidupnya Lekas kau membantu-membantunya Kenapa kau ayalaya Lan Ohid Hiong memperdengarkan suaranya Lantas ia berpaling kepada Lem Hwang Hoan dan Teng Hiong Untuk melirik sesudah itu Dia menghampiri Ingewe Asian Pek Giyok Peng mau memapaki si anak muda itu Lagi-lagi ia dicegah Kiao Wen Ia menjadi tidak puas Maka ia menoleh kepada kakak itu Akan menatap matanya Atau ia melihat Nona Chiyok terdiam mengawasi tajam kepada si anak muda Tiong Yit Hiong bertindak turut kepada Ingewe Asian Selekasnya dia datang dekat Bukannya dia menghampiri ayah angkat itu Guna menyapa atau membantunya Mendadak dia menggerakkan tangannya untuk menyerang Kurang ajar demikian satu bentakan nyaring halus yang dibarengi dengan serangannya kepada tangannya si anak muda Guna menghadang serangannya dia itu Menyusul itu bangun berdirilah Nona yang berseru itu yang menyerang dengan tangan kirinya kepada orang Sambil dia mendamprat Hai, bangsat yang tak tahu malu Bagaimana kau begini kejam menyerang kepada orang tua yang lagi tak berdaya Kata-kata itu adalah campuran panas hati dan menyesal Ketika Giyok peng mendengar itu Dia bagaikan terasadar Pekkat Tais lagi menolong Ingewe Asian Ia toh menoleh mengawasi si anak muda Ingewe Asian sudah sadar Ia turut mengawasi juga Semua orang pihak lurus itu menjadi heran Kenapa Yit Hiong bersikap demikian aneh? Kenapa dia menyerang ayah angkatnya sendiri? Kenapa dia bentrok dengan Nona Chiyo? Giyok pengpun heran hingga ia berdiri bengong saja Ingewe Asian mengawasi sebentar Walaupun matanya rada kunang Ia toh lantas mengenali anak pungutnya itu Ia menjadi gusar sekali Dengan suara tak tegas Ia berkata keras Anak Hiong tahan Apakah artinya perbuatan anehmu ini saking mendongkol Napasnya jago tua itu menjadi sesat Ia pingsan seketika Paman Injangan bergusar Kiyawin berseru Dia ini Ithiong palsu Mendengar suaranya Kiyawin Giyok penggantan Hong Bagaikan dihajar guntur Lantas mereka sadar Sebaliknya para hadirin semakin heran Tiba-tiba cukatan murid Ngo B.Y.P berseru Dia yang telah menyerang ayah angkatnya sendiri Dia juga menempur Tunangannya Dia sama jahatnya dengan satu bajingan Maka itu jangan perdulikan dia yang tulen atau yang palsu Mari kita bekuk dia Bekuk dia baru bicara dan ia mendahului lompat maju guna membantu Kiyawin Suaranya cukatan mendapat sambutan hangat Sejumlah anak muda lantas menghunus masing-masing senjatanya Terus mereka itu maju menghampiri Tiong Ithiong Ya Tiong Ithiong palsu melihat suasana buruk itu Dengan tiba-tiba dia berlompat ke tengah tanah lapang ke arah nonatan Tan Hang masih ragu-ragu ketika ia melihat si anak muda berlompat itu tetapi tidak ayah lagi Ia menyerang dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menyambar ke muka orang Niatnya buat membetot kulit muka orang Kulit yang menyamai wajahnya Ithiong sejati Hang Kun dapat menerkamaksud orang Ia tidak menangkis tangan kanan nona itu Bahkan sengaja ia biarkan mukanya kena diraba Setelah mana ia berlompat mundur Tan Hang heran bukan main Ia bukannya merabai topeng atau lainnya Hanya kulit dan daging yang lunak, licin dan hangat Jadi itulah bukan topeng Hang Kun mundur bukannya buat mundur pergi Dia hanya menggunakan tipu daya Dia mau membuat Tan Hang menjadi bersangsi betul-betul Tapi justru diang mundur itu Satu serangan tangan segera meluncur ke arahnya Itulah Xiao Wan Goat Bajingan bungsu dari Chu Leong Chu yang menyerang secara tiba-tiba Dia mempuaskan penasarannya terhadap Ithiong Dia berlompat maju dan menyerang Hang Kun berkelit tetapi kurang cepat Iganya terhajar hingga ia merasakan nyeri Untung baginya serangan Wan Goat dilakukan dengan setengah hati Nona itu membenci tetapi hanya separuh Sebab tetap dia masih menyinta Sambil menyerang itu dah membentak Manusia tak berbudi Nonamu hendak mengadu jiwa denganmu Panas hati Hang Kun Ia memandang si Nona Dia tidak bergesar tetapi dengan air mata menggenang Ia menjadi sebal Tak ingin ia digurambangi Nona itu Maka timbulah rasa bencinya Ia pula tak ingin nanti terkepung dan terbekuk oleh orang lurus Itu sebab rahasianya bakal terbuka Tapi ia cerdik sekali Ia katanya Ring, Siawan Goat, jangan salah paham Cinta kita dalam bagaikan lautan Mari kita pergi Nona Siawan heran hingga ia menjadi melongo Justru ia berdiam itu Hang Kun maju menikam padanya Pemuda itu hendak merampas nyawa orang Selagi si anak muda itu menyerang Dua sosok tubuh lompat berbareng kepadanya Yang satu menyerang dengan senjata roda sepasang Ji Goat Siaulun yang lain dengan cambuk John Pian Dengan begitu beradulah senjata mereka Roda sepasang yaitu Ji Goat Siaulun kena terpapat kutung Hingga pemiliknya menjadi berdiri bengong Wan Goat melihat penolongnya itu ialah kedua kakaknya Kakak nomor dua Lem Hang Hoan dan kakak nomor lima Bok Chee Lalu itu yang senjatanya terkutung sekejap itu Meluaplah hawa amarahnya Maka ia lantas menikam Hang Kun Dalam nekat ia bersedia mati bersama Hang Kun melayani serangan itu Tetapi karena ia khawatir nanti kenat terkepung Setelah mendapat kesempatan Ia berlompat mundur akan terus lari turun gunung Ketika si anak muda mau kabur itu Ia mendengar tawa yang dalam dan dingin Lantas seorang tua merintangi larinya Dia itu seorang tua dengan jubah panjang Dan janggut mancung seperti janggutnya kambing gunung Eh, Tio Yit Hiong bocah bentak orang tua itu Mana kegagahanmu selama di Aie Laosan Apa dengan kira begini saja kau hendak kabur Kata-kata itu ditutup dengan serangan dua belah tangan kosong Yit Hiong palsu, ia tidak menangkis Ia juga tidak lantas melawan Ia hanya mundur dua tindak Siapa kau bentaknya? Orang tua itu tertawa Kau berpura-pura ya tegurnya Bocah, akulah Kiu Lam Etok Aku datang mengaturkan obat pemunah racun buat pamanmu Jika kau benar kosan mari layani aku Lagi sekali orang tua itu mengulangi serangannya Hangkun datang ke Taisan dengan maksud mengacau Tak peduli terhadap pihak mana ia hendak menerbitkan salah paham Supaya orang terus bentrokan Siapa tahu dua-dua pihak justru memusuhinya Ia menyesal yang niatnya gagal Tapi satu hal ia telah lihat tegas semua pihak tak ada yang berkesan baik dan senang terhadap musuhnya Hal ini membuatnya sedikit girang Tetapi sekarang Kiu Lam Etok menghadangnya Timbulah rasa jemunya Diam-diam ia mengeluarkan racunnya yang berbahaya itu Ia mengebut si orang tua setelah itu ia lari ke arah kaum sesat Buat juga melepaskan bubuk beracunnya itu Hanya sebentar saja Enam atau tujuh orang kaum sesat itu telah roboh karena kena mencium bubuk beracun Yang lainnya ada yang menangkis dengan sampokan Ada yang lompat berkelip Dengan begitu kaum sesat itu menjadi kacau Anggan Kuyabodaringergo Chiesan mempunyai seorang murid bernama Chiyuhok A Murid itu tidak tahu selatan Hendak dia membokong penyebar maut itu Dengan berani dia lompat menerjang Atau dia lantas terkena bubuk beracun Kontan dan roboh tak sadarkan diri Anggan Kuyabodarego terkejut Lekas-lekas ia menutup jalan darahnya sendiri Ia menahan napas Sambil berbuat begitu ia lompat ke depan untuk menjemput Memondong muridnya itu Buat dibawa pergi Hanya belum lagi ia mengangkat kaki Satu sinar pedang sudah berkelebar ke arahnya Ia berkelip dengan memutar tubuhnya Hingga ia bisa lantas melihat penyerangnya itu Ialah Tiongit Hiong palsu Ia menjadi gusar sekali Ia lantas membalas menyerang dengan tangan kiri Terus ia membuka suara Ia akan menyanyikan lagu yang lihai itu Lagu Toat Hun Impo Gelombang irama merampas nyawa Mendengar suara itu Kontanit Hiong palsu menggigil Pernapasannya menjadi tidak karuan Tubuhnya terus terhuyung-huyung Lekas-lekas dia berdiam diri Guna menetapkan hati Buat mengatur pernafasannya Dengan begitu Tak dapat ia berkelahi lebih jauh Anggan Kuyebo bingung Hendak ia membantu muridnya Melihat orang tidak bergerak lebih jauh Ia menghentikan suaranya Ia bawa muridnya itu masuk ke dalam rimba Lam Hang Hoan dan Xiao Wan Goat mengejar si anak muda Selagi mendatangi Mereka mendengar suaranya jago wanita Dari ngego chiesan itu Pikiran mereka kacau Lekas-lekas mereka berhenti berlari Guna mengatur pernafasan mereka Selekasnya suara berhenti Dan sinyulnya tua lari terus Baru mereka mengejar pula Hang Kun panas hati Dan penasaran menyaksikan Ia masih dikejar Hang Hoan dan Wan Goat Lantas ia menyambuti Mendahului menikam si orang si Lam Eh Wan Hoan juga gusar Ia melancarkan John Pian Hingga camruk itu menjadi kaku dan panjang Seperti tombak Menikam kedadanya si anak muda Hang Kun menangkis dengan satu tebasan Niatnya supaya camruk lawan bisa ditebas kutung Tapi Hang Hoan liai Dapat ia menarik pulang senjatanya Untuk dipakai mengulangi serangannya Dengan begitu dapat ia mendesak lawan Yang terpaksa berkelahi sambil mundur Menyaksikan si anak muda terdersak Si Awan Goat tidak maju membantui kakaknya Dia hanya berdiri dan untuk menonton Rasa tak tega terhadap si anak muda Membuat hatinya goncang dan serba salah Sesudah Hang Kun mundur Tiga tombak lebih Mendadak kiu Lam etok muncul pula Jago itu terus berlompat maju Sambil menyerang sembelari dia menyerukan Lihat tanganku Hang Kun repot Ia dikepung dari depan dan belakang Sementara itu Ia sudah bermandikan peluh Satu kali ia berlompat sambil menyerang Di saat Hang Hoan berkelit ia berlompat terus Maka tibalah ia di sebelah barat tanah lapang itu Di tempat rombongannya kau melurus Tepat itu waktu Tan Hong berlompat maju pula Sinona penasaran Maka ingin dia ketahui It Hiong itu It Hiong palsu atau tulen Di lain pihak dia melihat Kia Win berdua giok peng tengah mengawasi tajam kepada It Hiong Rupanya mereka itu tengah meneliti anak muda itu Maka berpikirlah dia Mereka itu istrinya It Hiong Mereka dapat berlaku sabar Kenapakah aku tidak? Kalau aku maju terus Bukankah orang akan mencertawakan aku? Baiklah, aku bersabar Maka dia mundur pula Ketika itu terdengar suaranya giok peng berkata kepada Kia Win Kakak, kalau dia bukannya adik Hiong Kenapa ada menyerang pihak sana? Wanita dari Chuliong Tu itu Seperti juga mempunyai hubungan yang tak layak dengan dia Bagaimanakah pandangan kakak Tan Hong Menoleh ke arah dari mana suara itu datang Dia melihat Kia Win menarik tangannya giok peng dan berulang kali menggelengkan kepala Mulutnya bungkam, matanya tetap menatapit Hiong Kiu Lem Etok Siahang bersama Lem Hang Hoan sudah mengambil sikap mengepung bersama akan tetapi sepasang tangan kosongnya tidak dapat menandingi golok Kia Hoat dari Hang Kun Tak berani tangan berdarah daging itu menyentuh pedang yang tajam itu, bahkan pedang mustika Maka sering dia merubah serangannya atau berlompatan berkelit Maka juga lantas juga dia terdesak menjadi pihak yang diserang Karena dia terdesak itu, dia membuat sulit juga pada Lem Hang Hoan Kawannya hingga cambuk panjang si Lem itu tak berani sembarangan diluncurkan Kuatir nanti mencelakai kawan sendiri Dengan demikian Hiong palsu menjadi mendapat angin Selagi bertempur itu, Hang Kun masih sempat melirik ke sekitarnya hingga ia melihat ada ancaman bahwa ia nanti kena terkurung Para penonton agaknya semakin mendekati Ia melihat di barat Kia Win bersama Gio Peng, di timur Sia Wan Goat bersama Bok C. E. Lau Di bagian tengah ada Tan Hong Justru mereka itu bertiga yang dikhawatirkan bakal melucuti kedoknya Selaka kalau dia terkurung, pasti rahasianya akan terbuka dan itu berarti namanya terutama nama perguruannya bakal runtuh Aku harus menyingkir demikian ia mengambil keputusan Maka juga dia lantas menyerang Kiu Lam Etok yang dia desak dengan tikaman atau sabetan berantai lima kali tak hentinya Terpaksa, Sia Hang telah terdesak mundur Lam Hang Hoan penasaran, dia mencoba mendesak, cambuknya memain turun dan naik, cepat dan berbahaya Selagi dia mendesak itu mendada ada orang lain yang berlompat masuk ke dalam kalangan pertempuran Orang mana sambil memperdengarkan suara yang bengis Manusia jahat, serahkan nyawamu dan dialah cukatan, murid Ngo B. E. E. P. Hebat pemuda si cukat itu Begitu dia menyerang, begitu dia mendesak, pedangnya menyambar-nyambar tak hentinya tiga kali beruntun Hang kun repot, hingga tanpa merasa ujung bajunya terhajar cambuknya Hang Hoan dan Tobek Dia menjadi kaget, tak mau dia membuang waktu lagi Lantas dia menjatuhkan diri dengan jurus tidur mabuk di atas pasir Dia menggulingkan tubuh buat menjauhkan diri sampai tiga tombak Setelah mana dia berlompat bangun sambil terus mengayun sebelah tangannya Melepaskan bubuk beracunnya yang seperti halimun musim semi itu Dengan senjata rahasia itu, dia menghadang orang mengejarnya Dia sendiri terus lari turun gunung Terima kasih telah menonton!